Harganya sebungkus 200 yen Tadi kakeknya juga bercanda Saya pernah ke Indonesia Kalau di Indonesia mungkin Barang ini akan Duitnya langsung hilang sama barang dagangannya Katanya banyak dorobo Atau pencuri Ini kebun buah tin Kalau di dalam bahasa Jepang Namanya Ichiciku Kalau di Indonesia Biasanya jadi tanaman hias Di halaman rumah Yang ini jenis ungu Kalau di Jepang Buah tin ini Dibudidayakan Cukup luas Nah ini seperti yang kita lihat di depan Buahnya besar-besar Berbeda dengan seperti yang saya lihat di Indonesia Sudah kurus kecil tidak terawat Yang ini sangat dirawat Langut dia ini Seperti di bonsai bentuknya Buah tin yang sudah matang Tinggal cuci langsung dimakan Harganya Kalau dijual di mesin Mesin tanpa penjaga itu Harganya sekitar 200 yen Per kilo Harganya sebungkus 200 yen Di Jepang ini sudah biasa ditanam Kalau di Indonesia sering Jadi tanaman buah Sekaligus tanaman hias di halaman Seperti buah kaki Atau buah kesemak Buah tin juga Biasanya mulai Mengasam musim panenya Di musim gugur Jadi buah yang bisa ditemukan Di musim gugur di Jepang Atau dari musim gugur hingga musim dingin Antara lain Mikang atau jeruk Lalu buah kiwi Terus buah kaki atau kesemak Dan sekarang yang di depan saya ini Buah tin atau Ichijiku dalam bahasa Jepangnya Tempat barang dagangan seperti ini Bisa ditemukan Cukup banyak di daerah sini Tapi baru ketemu dua tempat saya Apa yang namanya? Orye 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 sang Korewa nani? Nani Ichijiku Kore Ichijiku Ichijikuwa Indonesia Buah tin Buah tin Indonesia Ario Buah tin Namanya Nihong Ichijiku Indonesia Bisa gode Buah tin Ario Ichijiku Saya disuruh makan buah ini Dia kakek ini memberikan saya Buah Ichijiku atau buah tin Arigatou gozemasta Itadakimasu Tadi ada seorang kakek-kakek warga sini Yang juga petani Tapi kakeknya tidak mau divideokan Dia bilang ini namanya Fujihambaik Ambaiku Atau Fujihambaik Kalau dilidakan mereka Nah fungsinya tempat dagangan buah dan sayuran Terus Buah dan sayuran yang dia tanam Ini punya kakek tadi Nah harganya Satu kilo Hanya 200 yen Ini Nihakuyeng Jadi Tinggal uangnya Lalu Dimasukkan Di kota ini Di toples ini Sejumlah Barang yang kita beli Tadi kakeknya juga bercanda Saya pernah ke Indonesia Kalau di Indonesia Mungkin barang ini Akan Duitnya langsung hilang Sama barang dagangannya Katanya Banyak dorobo Atau pencuri Saya jelaskan sekali lagi Secara ringkas Ini namanya Fujihambaik Atau tempat dagangan Buah dan sayuran Milik warga Biasanya milik pribadi Warga masing-masing Dan Barang dagangan Seperti sayuran dan buahan Tinggal diletakkan di Kota itu Kakek tadi Bilang Harganya 1 kilo 200 yen Atau nihakuyeng Kira-kira Kalau dirupiakan 20 ribu 1 kilo Uangnya Diletakkan Di toples tadi Di toples Warna putih Yang kosong itu Tadi juga Kakeknya Bercanda Kalau di Indonesia Mungkin barangnya Sudah hilang ya Karena disana Banyak pencuri Kakek ini Tidak bermaksud Merendahkan Dan Saya sendiri Bersaksi Betapa tidak Amannya Meletakkan barang dagangan Tanpa Pengawasan Di Indonesia Jadi Maklum Maklum Dia sudah tua Tapi orangnya Baik Terima kasih atas